Salam sukacita sahabat GKPS TV yang tercinta, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami, biarlah kiranya untuk firman yang akan kau perdengarkan bagi kami dalam kuasa dan terang roh kudus. Kami akan dimampukan untuk mendengar dan melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Amen. Sahabat GKPS TV yang tercinta, Masmur Fasal 18 ayat 7 menjadi nats firman Tuhan bagi kita hari ini. Demikian sabda firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah ku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriak ku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sampai di sana nats firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang tercinta, Masmur yang saya baca adalah Masmur Daud. Tersaji sebagai rasa syukur dari persembahan imannya. Karena Allah telah melepaskannya dari cengkraman musuh dan Raja Saul saat itu. Dari latar belakang penulisan kitab Masmur ini, kita dapat memahami bahwa Daud menyadari tanpa pertolongan, tanpa karya Tuhan baginya. Kelepasan dari masalahnya tidak menjadi suatu kepastian. Kepada Allah ku aku berteriak minta tolong. Inilah ungkapan jujur Daud ketika masalah itu ada padanya. Situasi yang sulit itu membawa Daud datang dan mengandalkan Allah. Dalam hal ini Daud sadar akan keterbatasannya. Sadar akan beratnya situasinya saat itu. Namun dalam kondisi itu, Daud ingat akan Tuhan. Daud pun berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bagi Daud, pertolongan Tuhan lah yang dapat membebaskannya dari kondisi yang sulit pada waktu itu. Apa yang menjadi pesan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Layaknya Daud, pastilah kita juga tidak terbebas dari kondisi sulit. Kondisi yang berat, bahkan sangat mengancam kehidupan kita. Sering sekali kondisi yang berat membuat kita kehilangan sukacita hidup. Karenanya, mari belajar dari Daud. Daud tidak mengandalkan kekuatan kemampuannya. Daud sadar, dengan berserah dan mengandalkan Tuhan lah. Ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada kepastian. Karenanya, apapun kondisi yang kita hadapi, datang dan andalkan Tuhan setiap waktu. Dan pastinya, hiduplah senantiasa di dalam suka dan duka bersama Tuhan. Ingat, bersama Tuhan lah, kita disanggupkan menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh belajar dari Daud. Dengan mengandalkan pertolongan dan karya Tuhan. Dia memiliki kepastian, kelepasan, kebebasan, dan kemenangan dari berbagai perkara hidupnya. Ajarkan kami juga untuk senantiasa hidup bersama Tuhan. Agar dengannya, kami disanggupkan, dimampukan berjalan dalam hari-hari kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi. Tuhan lah penolong, Tuhan lah penyelamat kami. Amin. Hanya dekat kasihmu Bapak Jiwaku pun tendra Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya Walau dunia melihat rupa Namun kau memandangku Sampai ke dalam hatiku Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal hatiku Kau mengenal hatiku Jauh melabihi semua Yang terdekat Yang terdekat Sekalipun Tuhan inilah yang ku mahu Kau menerimaku Kau menerimaku Tahu Tahu Kau menerimaku Tuhan inilah yang ku mahu Tahu menerimaku Tahu menerimaku Tuhan inilah yang ku mahu Memancar Senantiasa Tuhan inilah yang ku mahu Tuhan inilah yang ku mahu Tuhan inilah yang ku mahu